TV KPM Jadiruti, imajinasi, bukan realiti Dia ahli silap mata Gerak marian jarinya Menipu pandangan mata Kuasailah rindamu Langkawi kepatasannya Rimari-rimari, lihat tekan seti Anak keluar dari tepi Imajinasi, bukan realiti Dia ahli silap mata Cari jemani, gerak kanan kiri Batu bertukar, jadiruti Imajinasi, bukan realiti Dia ahli silap mata Terima kasih telah menarik Bana menarik Terima kasih. Terima kasih. Iaitu pendidikan muzik. Jadi kita dah tengok tadi profil guru kita iaitu Encik Gu Fatin Amirah yang merupakan guru pendidikan muzik dari SK Tamasri Gombak 2. Apa khabar Encik Gu? Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah. Saya seronok Encik Gu tadi. Hai semua budak-budak. Encik Gu macam mana tadi saya main keyboard tadi? Gaya padu tak? Gaya padu. Nampak profesional sama. Nampak profesional adik-adik. Tapi itu yang kita nak belajar pada hari ini. Sebelum kita mulakan aktiviti kita ataupun kelas kita, saya nak jumpa Encik Gu untuk sanitasi dahulu tangan. Mungkin Encik Gu boleh bergerak tak apa. Kita jaga penjarakan fizikal sedikit. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti adik-adik di rumah, jangan lupa sanitasi tangan anda gunakan gel pembas mikuman, cuci tangan menggunakan air dan sabun, jaga penjarakan fizikal satu meter atau lebih dan sekiranya ada keperluan penting untuk keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dengan betul dan baik. Baiklah hari ini kita akan belajar berkenaan dengan nyanyian dan recorder. Wah saya dah lama tak jumpa alat muzik recorder ni Cikgu kalau ingat dulu masa sekolah rendah Cikgu. Ya. Kecik lagi saya sekarang ni sudah tinggi sikit dengan bantuan pasuk tumit tinggi. Baiklah hari ini memandakan Cikgu Fatin akan mengajar nyanyian juga dan juga recorder. Saya ingin minta Cikgu untuk buka pelitup muka kerana Cikgu akan tunjukkan cara kita. Silakan Cikgu. Boleh boleh. Saya pakai delalah. Saya buka tepi saya dulu. Takut dia keluar anak pula nanti. Takut keluar anak pula. Saya tengok tadi ahli silap mata mana lah tadi yang masuk ke kelas mahir kita petang ini. Okey izinkan saya membuka face mask. Baik dan jangan lupa adik-adik face mask kalau dibuka simpan di dalam bekas yang bersih supaya boleh digunakan kembali. Sekiranya telah kotor jangan lupa untuk tukar yang baru dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Pakai balik Cikgu. Okey guys. Sebab kita nak in character kan. Betul. Daya ahli silap mata itu ada dan saya tak sabar nak tengok ada silap mata ke hari ini kita nak belajar Cikgu. Jadi baiklah ini saya nak tanya Cikgu apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Apa yang Cikgu Fatih nak kongsikan dengan kita. Silakan Cikgu. Okey semua murid-murid. Hari ini awak kena berada di depan TV anda. Sebab kita akan belajar menyanyi sedikit. Itu sebagai imbas kembali. Dan kita akan meniup rekoder. Di akhir pengajaran ini murid dapat meniup rekoder note E dan F. Note E dan F. Dengan tone yang baik dan mengikut tempo. Cikgu kalau dulu masa sekolah rekoder saya itu macam nak tak nak saja keluar bunyi saja. Kenapa agaknya Cikgu? Mungkin dia kekurangan bunyi, kekurangan udara mungkin. Mungkin lah sempur kan. Nak tiup saja tak selepas. Okey lepas ini kita akan belajar. Macam mana nak bagi dia keluar bunyi. Baiklah Cikgu sebelum kita mulakan dengan kelas kita pada hari ini. Apa antara persiapan ataupun persediaan yang murid-murid perlu lakukan. Nak kena bersenam dulu ke? Panaskan vokal dulu ke? Dore mi? Macam itu. Okey selamat murid-murid. Apa yang awak kena sediakan adalah rekoder. Kalau tak ada rekoder, Cikgu nak beritahu ini. Pinjam. Pinjam mak punya sendok. Pinjam mak punya sendok pun boleh. Nanti mak dia cari Cikgu sendoknya. Nanti pulang balik ya. Puan minta maaf Puan. Okey takpun. Kalau tak ada rekoder, anda boleh menggunakan pembaris pun boleh. Pencil pun boleh. Dan Nisa. Nisa pun ada ya. Saya dah sediakan tongkat sakti untuk Nisa. Ini dia tongkat sakti saya. Yang mana saya dah sediakan untuk berlatih rekoder itu nanti. Macam mana. Baiklah. Okey. Jadi ada lagi nak nyanyi Cikgu? Jom kita tengok dulu lirik ini. Okey. Baik. Okey. Okey murid-murid. Saya yakin semua murid-murid dah pernah pembelajar lagu silap mata. Cuma hari ini kita nak ingat balik. Macam mana lagu silap mata? Lagu silap mata itu lagu yang saya nyanyikan tadi. Okey. Ini dia lirik dia. Okey. Okey. Hei mari-mari lihat tongkat sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Nak tengok silap mata tak? Cuba-cuba. Saya harap jadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah. Oh Cikgu. Okey. Mana dia keluar tadi? Itu tadi silap mata. Okey. Kita sambung. Okey. Jari jari jemari gerak kanan kiri. Batu bertukar jari roti. Tak ada batu. Tak adalah rotinya kan? Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Okey. Lepas tu gerak tarian jarinya menipu pandangan mata. Okey. Langkawi kepantasannya. Okey. Ini saya rasa murid-murid semua dah tahu. Jom. Kita nyanyi sama-sama. Lagu silap mata. Tapi kali ini dengan suara Cikgu Lelaki. Okey. Jom. Jom. Cuba nyanyi ya. Sama-sama Cikgu. Hei, mari, mari, lihat tongkat sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Jari jemari kerak kanan kiri. Batu bertukar jari roti. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Berat tarian jarinya menipu pandangan mata. Kuasailah mindamu langkawi kepantasannya. Hei, mari, mari. Apa dia beri-murid? Cuba tiru. Anak keluar dari topi. Tukar lagi suaranya. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Jari jemari gerak kanan kiri. Batu bertukar jari roti. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silap mata. Wah, itu dia adik-adik yang di rumah teruskan menyanyi dan menari. Kita akan berteriak seketika kembali ke kelas mahir di Didik TV KPM. 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 Dia ahli silap mata. Dia ahli silap mata. Que LOTA. Kuasainnya lihantpler teman jari ilha cerah mahir diimpinan teman jari politik. Per temas ke 250 beras. selamat menikmati 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 Okey, murid-murid. Kita dah pun ingat semula. Saya yakin semua dah ingat. Jom, ini adalah pembelajaran kita yang sebenar hari ini. Baiklah, Cikgu Fatih. Saya tertanya-tanya. Bila kita main rekorder, ada posture tertentu tak? Untuk kita pastikan rekorder ataupun apa yang kita tiup itu berbunyi dengan baik. Ya, mestilah ada. Okey, murid-murid. Pastikan awak memegang rekorder dengan 45 darjah. Ini daratnya 45. Bukan macam ini. Bukan macam ini. Ke atas ini macam main alat muzik lain. Dan pula Cikgu trompet dia. Okey, tak apa ini. Macam ini pun seruling. Seruling. Salah ya, murid-murid. Okey, pastikan seperti inilah. 45 darjah ya. Dan ada juga pernafasan kita kena jaga. Pernafasan kena jaga. Macam mana itu, Cikgu? Pernafas seperti biasa. Cuma jangan terlampau kuat sangat. Maknanya jangan melakukan aktiviti-aktiviti aktif ataupun kecegasan. Sebelum merekorder, nanti kita semput. Kita nak meniup pun tak lepas. Betul. Okey. Okey, jom kita sambung belajar. Hari ini kita nak belajar tentang... Note E kan? Note E. Perjarian ini adalah... Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ini dia. Okey. Ambil senduk mak, pinjam sekejap. Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Baik. Okey, jom kita dengar bunyi. Dengar dulu. Jangan tiup ya, murid-murid. Haa, itu dia. Macam tu bunyi dia. Saya boleh imagine dekat rumah kan, murid-murid ni akan macam ni tau. Haa, kenapa jadi macam tu, cikgu? Haa, sepatutnya juling maksudnya kan. Okey. Murid-murid, di sini awak perlukan kawalan... ...penafasan awak tu. Okey. Jadi, jangan tiup terlampau kuat. Awak bagi angin kuat dekat awak punya rekodoh. Nanti dia akan jadi bunyi pecah lah. Ya. Jadi, kena kau penafasan. Ada adik di rumah boleh perhatikan yang di sebelah kanan, cikgu di sana. Haa, note E. Ini, haa. Jadi, kosong, di bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik. Okey, jom. Kita buat latihan penjarian di sini. Okey. Haa, ini adalah note semibreef. Tadi kita tak buat lagi kan imbas semibreef ni. Saya main brief nilainya adalah empat. Empat. Maksudnya, harikat dia adalah empat. Panjang sikitlah, cikgu, ya. Daripada minim tadi. Ya, betul. Okey, saya buat bunyi dia. Saya teruskan sini, ya. Sebab ini note yang sama. Okey, dengar, ya. Saya main bah satu dan bah dua. Maknanya lah, puan. Okey. Silakan, cikgu. Haa, boleh? Eh, minta maaf. Penjarian saya salah. Saya nampak tu, eh, cikgu punya jari salah tu. Haa, macam mana tu? Okey. Maksud-maksud dah begitu pandai rakan-rakan di rumah. Okey, sekali lagi. Kita cuba yang ini dia. Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, jom. One, two, three, four. Okey, boleh? Okey. Kita sambung pula ke sini. Mini, mini. Maksudnya... Dua, dua. Ya, sepatul. Dan kita terus ke sini lah. Krojek, 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 krojek. Satu, satu, satu. Baik. Okey. Cuba, ya. Dengar. One, two, three, four. Ya, itu dia. Jom, kita cuba dengan tempoh. Kita main dengan tempoh, cikgu. Itu dia, tempoh kita. Sudah siap, murid-murid di rumah. Sudah siap semua. Sudah siap, mulut dengan rekoder, ya, awak. 45 darjah. Postur. One, two, three, four. Bagus. Hebatlah, kawan-kawan kita di rumah. Merdu masing-masing. Ya, okey. Kita teruskan kepada note F. Okey, kita tutup dulu. Okey. Kita tutup dulu. Note F. Note F, kita senang. Ya, buang satu jari. Buang satu jari. Baik. Kita ada lima, kita buang satu jari. Empat sahaja. Baik. Ya, ini adalah note F. Okey, dengar bunyi dia. Okey, jom. Kita terus main. Sebab dia adalah corak irama yang sama. Sama. Cuma berbeza dari segi fish. Okey. Tekan. Tempoh. Tempoh, ya. Okey, semua. Mari semua. One, two, three, four. Bagus. Hebatlah, kawan-kawan di rumah. Baguslah. Cikgu Fatin, saya nak tanya adakah postur badan kita atau perkedudukan kita ketika meniup rekorder itu akan mempengaruhi bunyi yang keluar? Maklumlah ada yang tengah duduk ke, ada yang tengah meniharap ke, ada yang tengah berdiri ke, macam mana cikgu? Ya, dia sangat mempengaruhi kerana bila kita duduk, contohlah kita bermain, meniup rekorder sambil baring, ia akan mengganggu kita punya aliran udara ini. Ya, betul. Jadi, bila pernafasan tak sampai itu yang tak keluar suara, cikgu? Itu yang sampai juling-juling mata. Ya, juling-juling kejapkan. Sekejap lagi kita akan pelajari. Skuam jadi kaunter ini. Kaunter kita. Baiklah, adik-adik di rumah, macam mana? Teruskan latihan anda menggunakan not B, A, C, G, E dan juga F. Kita akan kembali selepas ini di Mahir, Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Itu dia, kawan-kawan. Selamat kembali menonton Mahir, Didik TV KPM. Masih bersama saya, Nisa. Dan juga Cikgu Fatin Amirah, Guru Pendidikan Muzik dari SK Tamansri Gombak 2. Baiklah, apa yang kita nak lakukan untuk kali ini, cikgu? Apa skor Melody Kaunter ini? Nisa tak fahamlah, cikgu. Okey, menurut-menurut semua. Okey, tadi kita dah ingat penjadian, kan? So, selepas ini kita nak mainkan Melody Kaunter untuk lagu Silap Mata. Wah. Tadi kita dah menyanyi lagu Silap Mata, kan? Betul. Sekarang ini kita nak main rekoda pula lagu Silap Mata itu. Silap Mata. Baik. Melody Kaunter. Bukanlah Melody asal lagu itu. Baiklah. Cikgu, apa notasi yang ada dalam sesuatu skor itu, cikgu? Okey, kalau kita tengok kat sini, skor ini menggunakan meter 2, 4. Ingat lagi tak, murid-murid meter 2, 4 itu apa? Ini ada meter 2, 4. Dan kita ada di sini, nampak itu. Garis bar. Garis bar pengulangan. Ingat lagi tak, apa itu garis bar pengulangan? Maksudnya, kita akan baca note daripada sini. Sampai sini. Terus-terus sampai sini. Bila sampai sini? Nampak tak? Kita kena ulang ke di sini. Mana, cikgu? Meter untuk skor kita ini 2 dan 4? Ya, 2 dan 4. Dua kronoset dalam satu bar maksudnya. Baik. Okey, lepas itu kita ada dynamic. Dynamic F dengan P. Tapi, Nissa, kita bukan nak fokus pada itu. Kita nak fokus kepada penjadian E dan F. Baik, cikgu. Jom. Kita mulakan. Tak sabar saya ini. Okey. Kita terus kepada latihan bar 13. Okey, baik cikgu. Okey. Kenapa saya terus ke 13? Sebab saya yakin murid-murid dah boleh baca di atas ini. Ini adalah pembelajaran tahun 4. Jadi, ini sambungan dia. Okey, kita sambung ya. Baik. Baik. 3, kita ada F, G, F, E, F, E. Ha. 4, 13 F, E, F, E. F, E. Lepas itu sini ada A. Kita buat penjadian dulu. Okey. F. F. F tadi 1, 2, 3, 4. Ya. F. Selepas itu kita ada E. E, bawah satu jari. F, E. F, balik. E. Dan spesial ada A. Ada A. A, kosong, satu, dua. A. Okey, baik. Jom, saya bunyikan dulu murid-murid rumah. Dengar dulu macam mana bunyi dia. Itu dia bunyi dia. Okey, jom. Kita cuba sama-sama penjadian dulu, ya. Okey. Laju-laju tau ni. Okey. F, E. F, E, A. Okey. Kita dengan tempoh. Okey, kawan-kawan. Kita mulakan tempoh kita. Itu, tiga. Baik. F, E, F, E, A. Okey. Okey, jom. Kita cuba tiup pula. Baik. Okey. Ready? Boleh tak, Kak-Kak? Alah, cikgu. Tak bolehlah tiba-tiba, Kak. Okey. Pelah. Lambatkan lagi tempohnya. Saya turunkan lagi tempoh menjadi 70. Okey. 70. Dengar tempohnya, ya. Ready? Pelahan. Baik. Ini ya. Baik kita. 13, 14, 15. Ready? Okey. Okey. Dah pandai pula. Kita laju. Cepatkan sedikit tempoh. Cepatkan lagi tempoh. Kita tambah. Jadi, 80 kembali tempoh kita. Saya nak buat 90. 90. Okey. Kita lajukan lagi. 90. Baik. Cuba. Ready? Ready semua. Boleh? Boleh. Okey. Kita tutup dulu tempoh dia. Okey. Baik. Kita sambung kepada note yang seterusnya. Di sini bar 22. 22, 23, 24, 25. Banyaknya, kan? Banyak saja, cikgu. Macam mana ini? Okey. Di sini kita ada note G. 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 Okey. Kita ingat balik, murid-murid. G. G. Saya ingat, cikgu. Satu, dua, tiga. Tengok saya punya jari jemari. Dengan cincin lombor saya ini. Okey. G, G, F. G, G, F. Kita sebut G, G, F. Sebab dia dekat sini laju. Di sini laju. G, T, T. G, F. Okey. G, G, F. Okey. Kita ulang balik dekat sini. Ini dengan ini sama. Baik. Okey. Kita buat dulu bar 22 dengan 23. Baik. Okey. Itu dia bunyi dia. Saya teruskan ya. Teruskan. Okey. Ini G, F, G. Okey. Jom. Dengar dulu. Boleh? Macam mana di rumah? Macam Kak Nisa. Dah lupa dah mana note saya. Kita ulang kaji kembali rakan-rakan. Okey. Kita akan buat perlahan-lahan. Baik. Untuk bahagian ini sahaja. Okey. G. G, Tiga. G, F. G. Dia kena laju tau. G, G, F, G. Okey. Baik. Kita ulang balik ya. Dua puluh dua ni. G, G, F, G. G, F, G. G, F, G. Sebenarnya ni saya perasan tak? Dia sebenarnya note yang sama. Note yang sama kita ulang-ulang je cikgu. Cuma dia punya corak irama yang berbeza. Tapi tak jauh beza pun corak irama dia. Ini sama. Ini dia berbeza sikit. Tapi sebenarnya note dia adalah sama. Okey. Jom. Jom. Sekali lagi. Kita lakukan sama-sama. Okey. Ready. Satu, dua, tiga. G, G, F, G. G, F, G. G, F, G. Okey. Okey. Dah tahu yang ini. Dah tahu yang ini. Kita kembali ke atas balik. Baik. Boleh. Atas balik. Kita ingat balik note A, A. A, A. A, A. A macam mana menutup berik? A macam mana? A satu dan dua. Kosong satu, dua. Okey. A, A. A, A. C, A. C, A. Boleh tak cikgu teruskan ya? A, A. Boleh cikgu. Nisa. Macam mana C? Macam mana C? C, dua. Iya. Kosong dengan dua. Kosong dengan dua. Okey. C, sorry. A, A, C, A, C, A. Okey. Saya mainkan. Okey. Boleh tak agak-agak menurut? Macam mana di rumah? Dia mengulang note yang sama sebenarnya. Okey. Jom. Sama-sama cikgu buat perlahan-lahan. Letakkan rekod di mulut. Okey. Bersedia penjarian? Kita nafas. Password. Okey. Okey. Sedia. Kita tiap ya. Satu. Dua. Saya rasa boleh. Mereka boleh. Boleh ni. Boleh ni. Okey. Sambung di sini. Kita ada A, 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 A. Alamak senangnya. A, 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 A. Okey. Cikgu dia bagi. Okey. Yang ni C, B, A, A. C, B, A ni macam laju sikit kan? Saya skip yang ini. Saya skip yang ini. Kita terus ke sini. Okey. Macam mana tu? Okey. Okey, murid-murid. C. C macam mana? C, kosong dengan dua. Kosong, dua. Okey. C. Lepas tu kita ada note B. B, kosong, satu. Dan A. A tadi kita dah belajar kan? A, kosong, satu, dua. Ya, betul. Yang ini pun A juga. Jadi senanglah. Kita buat kat sini lah. C, B, A, A. Ready ya? C, B, A, A. Okey, baik. Boleh? Okey, ready. Murid-murid di rumah, letakkan rekoder di mulut. Pastikan postur anak betul. Jarak rekoder dengan badan betul. Okey, ready. Satu, dua. Wah. Okey. Mereka lagi pandai daripada saya, Cikgu. Okey, jom. Kita cuba daripada bar lima sampai bar lima, enam, tujuh, lapan. Okey, ready semua murid-murid. Boleh tidur, Cikgu. Okey. Satu, dua. Maaf ya. Satu, dua. Ya, okey. Okey, murid-murid. Baguslah mereka di rumah. Nampaknya. Yang ini pun sama. Saya rasa tak perlu kita berlatih. Okey, Nissa. Agak-agak kat mana yang Nissa rasa macam alamak tak nak lah main. Kita nak rehat lah, tak nak main lah. Kat mana yang Nissa rasa nak tolak? Saya rasa dekat bahagian yang ini, Cikgu. Yang macam panjang. Oh, panjang. Kenapa? Sebab takut tak cukup nafas, Cikgu. Okey. Boleh, boleh, Nissa. Saya dah sediakan stiker. Nissa boleh potong saja. Potong saja. Potong saja. Mana kita potong dekat sini, Cikgu? Letak di sini. Letak di bar sini. Okey. Okey. Okey, murid-murid. Sebenarnya, stiker ini menandakan tanda rehat, ya. Sebenarnya bukan tanda rehat yang sebenar. Tapi, bila kita nampak ini, maksudnya kita akan rest dalam kiraan dua. Baik. Okey. Lagi, agak-agak Nissa nak letak di mana? Saya rasa di bahagian, kat atas itu. Agak-agak macam sukar saja. Kat sini, boleh, Cikgu, ya. Sebab bunyi dia laju. Laju sikit. Okey, tangan tak sempat nak kejarkan. Okey? Baik. Okey. Jom, kita cuba main lagu ini. Sama-sama, tanpa muzik. Tanpa muzik dahulu. Tanpa muzik dahulu. Okey. Awak boleh ikut saya. Sediakan rekod dia sekarang. Letak di mulut. Okey, ready. Postur badan, sedia. Ready. Satu, dua. Kenapa saya berhenti? Sebab kita dah potong bahagian itu tadi, Cikgu. Okey. Kita nak cuba lagi sekali, boleh? Boleh. Okey, murid-murid cuba. Saya rasa kalau awak rasa tak boleh, kan? Jangan, orang kata putus asa. Cuba lagi, saya akan ulang sekali lagi. Lating lagi, rakan-rakan. Okey, ready. One, two. Ya, itu dia. Tersambung sini. Okey. Jom, Cikgu. Okey. Saya terus ke sini, ya. Saya terus dari sini sampai sini. Okey, jom. Okey. Jom kita cuba sama-sama. Jangan putus asa. Okey, jom. Berapa lagi sekali? Ready? Ready. One, two. Okey. Bagus, anak budik semua. Bagus. Okey, daripada sini, kita akan ulang balik. Tapi juga tak nak ulang. Awak boleh latih nanti. Okey, kita ke sini. Sebab Nisa dah pun rehatkan dia. Kita terus ke sini lah. Baik. Okey, C, C, A. Okey. Macam mana, C tadi? Okey. Macam mana, C? Kosong. Dua. Dua. Pandai nak murid kita hari ini. Okey, okey. C. Okey, cuba ya, C. Okey. Kita dah habis, dah belajar skor ini. Okey. Apa kata kita cuba dengan lagu, nak? Dengan muzik. Saya akan mainkan tempo. Okey, kawan-kawan. Tapi, Nisa, apa kata kita advance lagi? Advance lagi? Macam mana, Cikgu? Kita gunakan muzik sebenar. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita gunakan muzik sebenar. Jom. Yang ada suara. Ada suara yang lepas itu sambung kepada rekoder. Boleh. Kita nyanyi sama-sama sekali. Banyak yang tak main itu boleh nyanyi. Okey. Lepas kita nyanyi, kita terus saja main rekoder. Okey, jom. Mari, saya tutup tempo saya. Muzik. Hai, mari, mari. Lihat tengkak sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silam mata. Jadi jemari. Gerak kanan kiri. Waktu bertukar jadi roti. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silam mata. Dia ahli silam mata. Jarinya menipu panahnya mata. Kuasailah minamu. Langkawi ke padasannya. Hei, mari, mari. Nyanyi, mari, mari. Lihat tengkak sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silam mata. Jari jemari. Gerak kanan kiri. Patut bertukar jadi roti. Imajinasi bukan realiti. Dia ahli silam mata. Okey, bersedia dengan rekoder. Jom semua. Ya, ready? Cuba ikut-ikut ya, murid-murid. . Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton